Ya pemirsa, 10 tahun menanti seorang nenek berusia 68 tahun tak kuasa menangis lantaran gagal perangkat haji di tahun 2022. Gagalnya perangkat haji dikarenakan pemerintah Arab Saudi menetapkan batasan usia maksimal 65 tahun untuk jemaah haji tahun 2022. Friwati, nenek berusia 68 tahun, warga Jalan Darmais, Desa Medan Estet, Kota Medan, Sumatera Utara, hanya bisa meneteskan air matanya saat menceritakan kesedihannya yang gagal naik haji, meski pembayaran ongkos keberangkatan haji telah dilunasinya. Menurut kabar yang diperoleh dari Ustadz Pemandu Haji, gagalnya dirinya diberangkatkan naik haji karena pemerintah Arab Saudi menetapkan aturan baru, yakni batasan usia maksimal 65 tahun untuk jemaah haji tahun 2022 ini. Padahal nenek tua yang kesehariannya bekerja sebagai tukang menjahit pakaian ini, mengaku sudah menunggu giliran selama 10 tahun untuk bisa berangkat haji. Friwati mengaku mendaftarkan dirinya sebagai calon jemaah haji sejak tahun 2012 dan telah melunasi ongkos keberangkatan haji di tahun 2020. Harusnya dirinya sudah berangkat haji tahun 2021 lalu, namun karena pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi menutup kedatangan haji hingga dirinya tidak jadi diberangkatkan haji. Dari tahun 2012 sampai inilah pelunasan itu yang sebelum COVID-19, tapi pendaftaran itu dibilangnya berangkat tahun depan, jadi setor 25 juta, sisanya itu lah, situ nanti mau berangkat, situ pelunasan. Ustaz kami menelepon, bu, yang tahun, yang tahun, yang umur 50, 65 ke bawah itu yang berangkat, yang 65 ke atas tidak berangkat. Ustaz kami menelepon, tapi sabarlah bu, katanya. Mana tahu tahun muka itu berangkat kita, rasanya katanya karena udah tua, takut disana nanti sakit. Itu alasannya. Jadi gimana, apakah akan menunggu atau gimana, ibu? Tapi pikiran saya, 10 tahun bisa saya tunggu, masa setahun lagi enggak. Sabar saya menunggu, ya. Dicobalah dulu, ditunggu, gitu. Kalau misalnya nanti enggak juga, ya. Kalau anak-anak itu bilang ambil duitnya, ya diurus, ya. Sedih lah. Nengok kawan berangkat, kita enggak berangkat, kan sedih. Kenapa bisa enggak berangkat, gitu. Kalau soal mati, kan di tangan Allah. Kan enggak mungkin orang, kita bisa minta mati-mati, gitu. Tapi jelas, gitu ketah pemerintah, waktunya enggak bisa katanya, ya. Gimana kita mau bilang lagi. Seriwati kini hanya bisa berharap adanya perubahan kebijakan bagi lansia untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini maupun di tahun depan. Dari Medan, Adi Palapahara Hab, INews, melaporkan. Selamat menikmati.